Pameran robot internasional 2009 yang sedang berlangsung tahun ini di Tokyo menampilkan aspek perubahan bentuk pada sistem robotik. Sebagai pihak penyelenggara, Jepang berharap mampu untuk mewujudkan industri robotik senilai 10 miliar dolar hingga tahun 2016 nanti. Seperti robot yang bisa menari ini, kemungkinan akan segera diproduksi lebih awal. Dengan menampilkan proses transformasi, robot seperti Omnijiro Thousand dapat berubah menjadi sebuah mobil sementara penumpang duduk tersembunyi di bawah kepalanya. Transformer ternyata bukan satu-satunya pusat perhatian pengunjung. Namun ada juga lengan robot buatan Toyota yang hanya dikendalikan oleh kibasan tangan. Sistem ini mengkombinasikan antara sensor gerak dan kamera berkecepatan tinggi sehingga mampu menerjemahkan gerakan tangan si pemakai untuk kemudian diteruskan ke robot. Menurut General Manager Toyota, Kasuo Seiki, sistem ini mempunyai banyak keuntungan. Dari sistem ini adalah mampu mengendalikan suatu benda tanpa harus memegang apa-apa. Ketika sedang berada di luar atau bekerja, di mana kedua tangan Anda sedang terangkat dan Anda tidak bisa memakai mus. Jadi kami berharap sistem ini dapat dipergunakan dalam segala situasi. Jepang memiliki perbandingan rasio tertinggi dalam hal pemanfaatan teknologi robotik. Dan pameran seperti ini telah terselenggara sejak tahun 1973. Hampir sekitar 200 perusahaan ikut ambil bagian pada tahun ini. NTD News melaporkan. Terima kasih telah menonton!